Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya kita mau hitung masih perhitungan yaitu titrasi soal titrasi, oke soal seperti ini jadi noda pakaian ini dapat dihilangkan noda pakaian itu ya dapat dihilangkan dengan menggunakan pemutih, biasanya juga sering digunakan di dalam kehidupan rumah tangga, jadi di dalam pemutih itu terdapat senyawa yang namanya natrium hipoklorid yang rumus kimianya Naocl, oke jadi untuk menghitung kadar natrium hipoklorid ini dapat digunakan menggunakan reaksi yang namanya iodometri ini dia persamaan reaksinya ya yang terjadi, perhatikan wacana tersebut untuk menghitung kadar natrium hipoklorid dalam pemutih digunakan titrasi iodometri oke, dengan menggunakan Na2S2O3 sebagai lakukan standarnya jika 10 mili Naocl nya dititrasi memerlukan oke ini, perhatiin 10 mili Na2S2O3 0,1 molar yang diperlukan untuk metritrasinya natrium hipokloridnya ya jadi ditanya adalah kadarnya pemutih itu kadarnya natrium hipoklorid di dalam pemutih itu berapa gitu jadi kita cari dulu nih dari sini ya berarti diketahui volume sama kemolarannya berarti kita bisa mencari molnya ya kan molar itu kan mol per volume berarti ini yang kita cari punya N2S2O3 ya oke berarti molnya sama dengan molar dikali volume molarnya yaitu 0,1 sedangkan volumenya adalah 10 mili berarti ini sama dengan 1 oke ini kita satuannya mili mol ya karena ini mililiter oke dalam persamaan reaksi ini kan ini menggunakan titrasi iodometri berarti kita harus mengetahui iodinnya ini jadi iodin ini dalam persamaan reaksinya yang terdapat pada reaksi yang kedua ya kan berarti kita cari dulu nih molnya I2 oke molnya I2 teman-teman masih ingat kan jika salah satu dalam persamaan reaksi itu ada senyawa yang diketahui jumlah molnya berarti yang lainnya bisa dicari yaitu yang menggunakan perbandingan koefisien yaitu caranya nih yang ditanyakan I2 ya berarti koefisien I2 per koefisien yang udah diketahui molnya kan yang ini nih berarti koefisiennya Na2O3 dikali dengan molnya dia juga karena yang diketahui adalah Na2 S2O3 nya berarti ini kan berarti berapa nih koefisiennya kita buat samping aja ya berarti ini adalah 1 per Na2O3 nya koefisiennya 2 dikali 1 mol tadi oke berarti ini sama dengan 0,5 sorry bukan mol ya mili mol 0,5 mili mol ini karena yang ditanya adalah persen masa berarti kita cari dulu nih berapa masanya I2 yang terdapat disini oke tapi bentar kita kan bukan cari I2 nya ya yang kita cari itu adalah Natrium Hipoklorit nya jadi kenapa kita carinya molnya I2 karena dalam persamaan reaksi yang ini sama reaksi yang kedua yang sama itu adalah I nya disini ada I disini juga ada I kayak gitu berarti setelah kita dapat molnya I nya adalah 0,5 berarti kita bisa cari dong molnya Natrium Hipoklorit nya ya kan ini tadi sudah kita dapat yaitu 0,5 berarti ini juga berapa nah pintar karena ini koefisiennya sama-sama 1 berarti molnya Natrium Hipoklorit itu sama dengan molnya I2 yaitu sama dengan 0,5 mili mol oke setelah itu karena ini persen masa baru kita cari berapa masanya Natrium Hipoklorit yang dititrasi tadi berarti ini rumusnya ini mol sama dengan masa per MR ya kan berarti kita mau cari masanya berarti mol dikali MR nya molnya adalah 0,5 mili mol sedangkan MR nya ini diketahui 74,5 ya kan berarti kita dapat sekarang jumlah masanya ini adalah 0,0373 ini dalam satuan gram ya oke 0,0373 oke ini adalah masa dari Natrium Hipoklorit yang bereaksi yang dalam proses titrasi tadi oke sekarang kita mau cari masanya Hipoklorit Natrium Hipoklorit ya di dalam pemutih tadi ya kan ini tadi katanya di dalam pemutih itu diambil 10 mili berarti nih kalau ada masa ini kan volume nih nah disini diketahui masa jenisnya berarti teman-teman ingat rumus yang ini oke ini dulu rumus yang ini ya R sama dengan M per V berarti kita bisa cari Rho nya dong ya kan berarti tinggal masukin aja Rho nya disini 1 kita mau cari masanya berapa berarti ini volume nya tadi diketahui 10 mili ya kan ini 1 gram per mili milinya coret berarti masanya oke itu sama dengan 10 gram oke jadi kalau kita mau cari berapa kadarnya kadar dari natrium hipoklorit yang terdapat dalam pemutih tadi yaitu caranya gini masa dari natrium hipoklorit yang bereaksi ya oke yang bereaksi ini yaitu yang ini dibagi dengan masanya natrium hipoklorit yaitu di dalam pemutih ya kan karena kan kita mau lihatnya dalam pemutih itu berapa kalau ini kan karena dia persen berarti jadi kali 100 berarti ini sama dengan masa yang ini 0,0373 dibagi 10 dikali 100 oke ini berarti tinggal sulit aja ini itu 1 10 1 2 eh 1 2 jadi dapatnya adalah bentar ini dia kali 10 ya berarti 1 dibagak ke depan berarti ini sama dengan 0,373 persen oke jadi jawabnya adalah yang oke bisa ya bisa ngerti ya jadi caranya intinya gini tadi kan yang digunakan untuk mentitrasi itu kan digunakan langkah standarnya adalah Na2S2O3 nah ternyata untuk mentitrasi yang 10 mili NaCl tadi itu digunakan 10 mili Na2SO3 1 molar berarti dari sini kita cek dulu nih berapa molnya kayak gitu kan dapat mol Na2SO3 kita lihat dalam persamaan reaksi ini disini kan gak ada Na Natrium Hipporate nih dalam persamaan yang kedua nah ternyata yang ada adalah I nah makanya kita cari tadi molnya I karena dalam persamaan yang kedua dan persamaan yang pertama itu yang ada adalah I oke iodometrinya baru nanti kita buat perbandingan setelah kita dapat mol iodinya baru kita buat cari molnya Natrium Hipporate oke sudah dapat baru kita cari masanya karena ini diminta adalah persen masanya oke bisa ya next lagi perhatikan gambar percobaan literasi larutan asam klorida dengan kagium hidroksida berikut ini oke ini dia proses literasinya gini ya menggunakan biuret ini biuretnya statif Erlemeyer kayak gitu lagi ini kita mau cari siapa masa KOH oke masa KOH yang digunakan teman-teman ingat rungus-rungusnya apa untuk literasi oke pintar masa dikali volume dikali ini buat apa aja ya valensi asam sama dengan molar dikali volume dikali valensinya basah oke berarti disini yang udah diketahui adalah molarnya asam nih asamnya itu ya si HCL volumenya yang dipakai yaitu 30 mili nah VA-nya teman-teman harus ingatkan untuk cari VA itu adalah valensinya valensi atau jumlah dari ion H plusnya ini kan kalau diionin jadi H plus ditambah CL min ini ada 1 berarti ini dikali 1 ini molarnya oke molarnya yang belum ini kita cari volume yang digunakan adalah 15 nah valensinya kalau KOH ini diionin oke ini K plus tambah OH min disini juga OH minnya 1 oke berarti 0,2 dikali 30 itu 15 ya kan sama dengan ini juga 15 M berarti kemolarannya adalah 1 molar oke setelah dapat kemolarannya baru sekarang kita cari apa kita mau cari masa loh apa pintar kita bisa menggunakan rumus yang oh sorry kok 0,3 kali 50 sih ini 6 aduh 6 ya berarti 6 dibagi 15 sama dengan bukan 1 0,4 jadi 0,2 dikali 30 berarti sama dengan 6 ini 15 berarti molarnya adalah 0,4 oke ini kan mau cari masa ya kalau cari masa kalau ada molar kan rumusnya gini nih das awalnya molar itu sama dengan mol per volume berarti kalau menggunakan rumus ini kita harus dari molnya dulu jadi 2 ada cara tetapi kalau teman-teman udah tau nih rumus cepatnya yang ini molar itu sama dengan masa per ml dikali 1000 per volume dalam satuan mili molarnya tadi 0,4 ya kan masanya itu yang kita cari ini yang kita cari adalah dari KOH ya kan berarti kita hitung aja MR nya ini 39 tambah 1 tambah 16 ini kesini 40 tambah 16 berarti 56 oke 56 dikali 1000 per volume KOH nya tadi yang dipakai berapa 15 oke ini berarti kita kali silang aja nih oke 0,4 wuh dikali 56 dikali 15 oke ini kesini kali silang ini ya ke bawah ya 336 sama dengan 1000 dikali masa berarti masanya tinggal dibagi 1000 aja ya berarti sekitar 0,336 gram ada gak jawabnya nah nih hati-hati ya ngitungnya ya semuanya angkanya sama cuma beda di 0 nya aja komanya oke jadi masa yang diperlukan atau masa dari KOH yang diperlukan untuk mentitrasi HCL nya adalah sebanyak 0,336 gram oke lanjut lagi sebanyak 100 mili larutan CH3C OOH asam sulfat 0,2 molar direaksikan dengan 100 mili larutan kalsium nitroxida 0,1 molar diketahui KA nya grafik mencapai titik ekvivalen oke berarti kalau ini yang dicari adalah PH nya oke berarti kita buat reaksinya dulu ya berarti CH3C OOH ditambah CA OH 2 kali ini menjadi apa nih kalau teman-teman masih agak ribet ya buat reaksinya diunin aja dulu kayak gini ini kan menjadi CA2 plus ini OH min min ketemu sama plus min ketemu nih berarti ini kali silang yang caranya gini nih kalau teman-teman masih ingat CA2 plus ya kan CH3C OO min yang minnya ini jadi indeks lawannya ini menjadi indeks lawannya kayak gitu jadinya ini CA CH3 COO 2 kali oke H ketemu dengan OH min jadi apa H pintar H2O oke ingat ya kalau ada persamaan reaksi harus disetarain disini CA3C OOnya ada 2 berarti tinggal kali 2 aja supaya cepat nah ini Onya di sini Hnya ada 2 ini 3 4 8 ini 6 8 udah sama ya bentar ini ada 3 4 4 kali 2 8 disini ada 2 10 ini 3 kali 2 6 8 berarti ini kali 2 oke udah selesai setelah itu ini kan yang diketahui mau sama sorry diketahui volume dengan molar berarti kita harus cari molnya berarti molnya dari oke kayaknya kelihatan disini aja jadi molnya CH3C OOH berarti kan ini molar dikali volume ya 100 mili dikali 0,2 berarti sama dengan 20 mili mol sedangkan kalau mol dari calcium nitroksidanya yaitu 0,1 dikali 100 kok 1100 berarti sama dengan 10 mili mol oke setelah dapat baru kita buat reaksinya disini ini gak perlu dihapus ya supaya teman-teman bisa ingat ini MRS ini 20 mili mol ini 10 mili mol oke ini kalau ada 2 persamaan reaksi kalau ada 2 mol yang diketahui dalam 1 persamaan reaksi kita harus cari yang namanya reaksi pembatas oke jadi supaya kita bisa cari mol yang ini gitu ini kan 10 caranya ya untuk reaksi pembatas bagi aja mol masing-masing dengan koefisiennya hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas 10 dibagi 1 10 20 dibagi 2 10 berarti nilainya sama-sama 10 ya kan berarti nilainya sama kalau nilainya sama gak ada yang paling kecil nih berarti kedua-duanya habis oke jadi ini 20 mili mol atau kedua-duanya itu sebagai reaksi pembatas gitu jadi kalau ini dalam bereaksi dia gak ada lagi jadi habis bereaksi gitu terus setelah itu ini kan produknya di awal berarti dia kita cari molnya perbandingan koefisiennya terserah mau kemana aja kita bandingin karena keduanya habis bereaksi sampai gampang aja ini ya karena kan ini koefisiennya sama-sama 1 berarti ini juga molnya sama berarti 10 mili mol oke nih teman-teman perhatikan yang sisa adalah garamnya kalau garamnya sisa berarti kita menghitung pihaknya dengan rumus apa? ah pinter dengan rumus hidrolisis oke ini kita cari kemolarannya dulu ya kemolarannya berarti ingat berarti mol sama dengan mol per volume molnya 10 mili mol oke ingat ya mol yang dipakai volume yang dipakai adalah volume total karena garam ini terbentuk dari reaksi ini berarti 100 tambah 100 200 militer berarti nanti jumlah kemolarannya yang didapat itu adalah sekitar 0,05 ya oke atau 5 kali 10 pangkat min 2 oke teman-teman hati-hati ya kalau dalam hidrolisis yang digunakan konsentrasi garamnya itu adalah ion yang mengalami hidrolisis disini kan kalau ini diionin ini kan menjadi Ca12 ini ini kan Ca12 sama Ca3 CaO ya kan ini kalau kita buat reaksi hidrolisisnya yang mengalami hidrolisis itu adalah Ca3 CaO ingat ion yang mengalami hidrolisis adalah ion yang berasal dari asam atau basa lumah Ca ini itu berasal dari basa kuat berarti dia tidak mengalami hidrolisis jadi yang mengalami hidrolisis itu adalah yang ini Ca3 CaO berarti kalau ini tadi kita ionin ini menjadi Ca12 ditambah 2 Ca3 CaO min ini tadi kita ketahui bahwa konsentrasinya ini adalah 5 x 10 pangkat min 2 ya kan ini kofisien 1 ini untuk 2 berarti ini dikali 2 kayak gitu jadi kita tidak menggunakan 0,05 nya karena itu adalah konsentrasi dari si garamnya ini sedangkan yang mengalami hidrolisis adalah yang Ca3 CaO min nya berarti ini nanti konsentrasinya 0,1 molar jadi ini yang kita gunakan oke ini berarti dia konsentrasinya itu 0,1 molar ya oke garam ini kan dia bersifat basah ya karena kan ini asam loma dengan basah kuat berarti yang menang yang kuatnya dong berarti kita cari konsentrasi OH min oke berarti akar dari KW per KA dikali konsentrasi garam oke berarti KW itu kan nilainya ketatapannya 10 pangkat min 14 oke sedangkan KA nya ini diketahui 4 dikali 10 pangkat min 5 oke disini nilainya tadi yang kita pakai 1 ya 1 kali 10 pangkat min 1 ini berarti 1 dikali 10 pangkat ini kesini dia 15 disini berarti 10 ini berarti 1 per 4 ya dikali 10 pangkat min berapa nih ini 15 berarti 10 1 dibagi 4 itu kan 0,25 ya 0,25 dikali 10 pangkat min 10 ini kalau kita jadikan 25 1 2 berarti jadinya kan 25 dikali 10 pangkat min 2 ya kan dikali 10 pangkat min berapa nih min 10 berarti ini jadinya akar 25 dikali 10 pangkat tambahin aja ya pangkat min 12 kalau ini kita akarin 5 akar akar 25 itu kan 5 nih nah ini berarti 10 pangkat min 6 oke ini nilai OH min nya berarti sekarang kita dapat cari POH nya ya kan berarti min log konsentrasi OH min berarti sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 6 ya kan ini dalam kurung nih min ketemu dengan min itu plus berarti 6 min log dikali 5 berarti min log 5 oke kita kan mau cari PH bukan POH ya PH nya berarti ingat 14 dikurang POH oke berarti 14 dikurang ingat ya ini di dalam kurung 6 dikurang log 5 14 dikurang 6 berapa oke 8 ingat ini min ketemu dengan min itu jadi plus berarti plus log 5 ada gak yang nilainya 8 log 5 ini dia plus jadi jawabnya ini ya jadi teman-teman hati kalau hati-hati kalau teman-teman gak jadikan ini tadi dalam kurung ini nanti teman-teman bakal jawabnya yang ini oke ternyata yang benar itu adalah ini ini oke hati-hati lagi ini ada nilainya sama yaitu sama-sama hidrolisis basah sorry PH nya sama-sama 8 plus 5 tapi bedanya nih perhatikan ya ini kan asam dititrasi dengan basah oke sebaya 109 larutan asam cuka direaksikan dengan oke ini perhatikan ya direaksikan katanya ini berarti dia hidrolisis basah ya karena kan ini dia garamnya bersifat basah oke bukan buffer salah ini bukan buffer ini adalah hidrolisis paling tepatnya tadi yang B ya bisa ya oke next ini soal terakhir ini soal paling gampang kayaknya nih jika 20 ml larutan asam asam fosfat oke teman-teman ingat rumus asam fosfat itu H3PO4 ya kan ini kalau kita ionin menjadi 3H plus ini ya indeksnya dikali ke depan ditambah PO4 3 min terus ada kalium hidroksida itu KOH ya kalau di ionin jadi K plus tambah OH min terus ini yang ditanya adalah volume basah oke rumusnya ingat tetrasi molar dikali volume dikali valensi asam sama dengan molar dikali volume dikali valensi basah ya kan berarti kemolarannya asam ini diketahui adalah 0,1 molar volumenya ini 20 ml ya kan asamnya nih ini valensinya jumlah dari Hnya ya H plusnya ya sedangkan kemolarannya kalium hidroksida adalah 0,2 nah kita cuma dikali-kali volume doang ini dia valensinya 1 oke berarti ini 60 dikali 0,1 ini 6 ini 0,2 volume berarti volumenya sama dengan 6 dibagi 0,2 ya berarti 6 dibagi 0,2 berarti 30 ya berarti volumenya adalah 30 mili oke yang D jadi volume basah yang diperlukan supaya mencapai titik ekivalen atau pada saat molnya sama itu adalah 30 mili oke demikian dulu pembahasan kita untuk soal titrasi ini semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan harus banyak latihan ya oke dan saya juga minta tolong sama teman-teman semuanya minta tolong di subscribe dan jangan lupa juga di share buat teman-teman kita yang lainnya demikian dulu terima kasih selamat menikmati